Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM darurat ini akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara darurat. Hal ini untuk menekan laju kenaikan drastis kasus COVID-19. Keputusan akhir terkait kebijakan PPKM darurat ini akan diterapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo pun langsung menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Bingsar Panjaitan sebagai komandan pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Dalam draft isian PPKM darurat, pemerintah secara resmi akan melarang operasional restoran dan kafe 100% untuk daerah zona merah. Selain itu, konsep work from home juga diberlakukan 100% bagi perkantoran yang berada di zona merah. Sementara itu, dalam usulan skema pemberlakuan PPKM darurat Menko Luhut Bingsar Panjaitan, PPKM darurat akan berlaku di kabupaten kota di Jawa Bali mulai tanggal 2 hingga 15 Juli 2021. Pemerintah juga membatasi restoran dan mal, serta perkantoran harus 100% WFH. Skema lainnya adalah alokasi 70% vaksin diprioritaskan untuk daerah dengan kasus dan mobilitas yang tinggi. Di sisi lain dari sisi ekonomi, PPKM darurat ini akan menurunkan mobilitas yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun ketika kasus corona melandai, pemulihan ekonomi dinilai akan lebih cepat. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!